Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Youtube Aja Toys Dan di depan Aja ini, ini adalah kardus untuk produk terbaru dari PXN Jadi PXN akhirnya ngeluarin wheel stand Altyaz tempat untuk taruh racing wheel Aja atau steering wheel Aja Ini adalah PXN A9 Jadi ini adalah wheel stand terkecil Nah Aja bisa lihat ukurannya ini kecil banget Kalau kita bandingkan dengan wheel stand-wheel stand yang pernah Aja terus review sebelumnya Nanti saya bakal taruh foto-nya ya sebagai perbandingan Yang ini, ini, dan yang sekarang yang ini Akan bisa lihat, ini kecil banget Jadi saya nggak perlu review di ruang tamu saya Saya review di kantor tempat saya biasa review produk itu juga udah bisa Nggak perlu sampai ke ruang tamu Selain kecil, wheel stand PXN A9 ini, yang terbaru dari PXN Ini juga ringan banget Jadi kalau misalnya, nah coba deketin ya Jadi di sini kita misalnya ambil timbangan Dan kita ukur Nah beratnya itu cuma 10,8 Tuh, karena ada agak Jadi cuma kira-kira 10 kilo aja Kalau dibandingkan dengan produk-produk wheel stand yang pernah Aja terus review sebelumnya Itu beratnya berat banget, itu sampai 13 kilo ya Jadi kalau diisi PXN A9 ini, ini sudah kecil Dia juga ringan Jadi bagi agak-agak yang selama ini bingung Kalau mau beli wheel stand gara-gara takut ongkir yang mahal Sekarang agak sudah punya solusi yaitu PXN A9 ini Jadi langsung aja kita coba unboxing Oke, kita buka dulu Karena sama seperti agak Saya juga belum lihat fisik dari PXN A9 ini Saya cuma dikasih tau kalau di wheel stand ini kecil banget Termasuk ringan, meskipun 10 kilo Ya agak bisa bandingkan Kalau agak di hard wheel stand di toko-toko lain yang jual Itu rata-rata berat banget Dan mereka ribet banget Produknya besar, sulit dilipat Sulit disimpan dan sulit dikirim Kalau PXN A9 ini Itu kebalikan dari semuanya Oke, nah Coba di-detekin kameranya Nah inilah dalamannya dari si PXN A9 Akan bisa lihat ini ada bubble wrapnya Jadi ini aman banget ketika dalam pengiriman Nah, kalian bisa lihat Saya bisa angkat dengan satu tangan Pakai tangan kiri ya Ini tangan kiri saya Alias tangan saya yang paling tidak dominan Dan saya bisa angkat Ini mudah banget Oke, kita coba buka dulu bubble wrapnya Saya pakai tangan kiri Untuk bubble wrapnya Itu juga udah bisa Oke Kita coba buka Ini semua Cable tiesnya Enaknya lagi PXN A9 ini Ini nggak perlu agang rakit Jadi kalau PX Wheel stand yang selama ini Ajet twice jual Yang selama ini Ajet twice review Itu memang harganya lebih murah Daripada yang ini ya Yang ini harganya sebenarnya Nggak gitu murah juga Tetapi yang ini Kelebihannya adalah Dia udah dirakit Udah kayak gini Jadi tinggal agang buka Dan nanti langsung main aja Tadi dalam paket penjeloran ya Agan juga dapat ini Jadi ini kayaknya adalah Pengikat untuk kabel Supaya kabel management agang turun Nah, agang juga dapat beginian Kita juga boleh lihat Ini apa Kita buka dulu Pertama ini adalah Agan bakal dapat Bout-bout Lalu agang bakal dapat ini Ini sepertinya adalah tempat Untuk start shifter Dan kalau dari penampilannya Sepertinya ini universal Oke Nah, sekarang saya bakal Buka dulu Nanti kita bakal rakit Sama-sama si PXN A9-nya Oke, agang-agang Jadi inilah PXN A9-nya Setelah tadi kita bongkar Jadi tadi benar Ini adalah batang Untuk agang taruh shifter agang Nah, ini adalah platnya Untuk naruh shifter Nah, berikutnya Kita bakal coba pasang Tepang untuk naruh shifternya Ini aja Nah, jadi PXN A9-nya ini Dalam bentuk keadaan terlipat Dia bakal kayak gini Jadi kalau agang mau Buka lipatannya Ini gampang banget Agang tinggal tarik aja kayak gini Nah, agang bisa lihat Ini mudah banget Nah, tinggal start kayak gini Ini adalah tempat Untuk agang naruh pedal agang Lalu disini Nah, bagian ininya Coba kemarin deketin Di bagian sini Agang bisa geser-geser Tempat untuk naruh Steering wheel agang Nah, kayak gini Nah, setelah agang cocok Agang tinggal kunci Jadi disini kita bisa naikin Wheel stand-nya Supaya sesuai dengan Ketinggian yang agang mau Caranya adalah Agang buka dulu Kenopnya Kita longgarkan dulu Oke Setelah itu kita tinggal tarik aja Nah, kayak gini Untuk ketinggiannya maksimalnya Nah, agang bisa lihat Itu kira-kira Segini kan Ya Jadi kalau misalnya Kita bandingkan dengan meja saya Nah, ini sebagai komparasi Kamera coba Lebih deketin Nah, inilah perbandingannya Kalau dengan meja saya Ini meja standar Kalau ini Kalau agang bingung Ini ketinggiannya berapa Sepertinya sekitar 75 cm Ini adalah meja standar Untuk kantoran Yang biasa saya pakai Nah, ketinggiannya itu Bahkan lebih tinggi Dari meja kantoran Jadi agang bisa atur-atur Kalau dia mau lebih rendah Bisa Nah, kayak gini Jadi saya sesuaikan aja Tingginya Karena Tinggi meja ini Udah sesuai dengan kursi saya Jadi saya bakal atur Ketinggiannya kira-kira seperti ini Setelah itu Kita tinggal kencangin aja Will stand-nya lagi balik Oke, agang-agang Jadi inilah PXN A9-nya Setelah udah dipasang lengkap Nah, agang bisa lihat Ini Tempat sifternya Saya sengaja top di sebelah kanan Karena nanti saya bakal Shoot video dari sebelah kanan Tapi kalau agang mau pindah Ke sebelah kiri Itu juga bisa Nanti agang tinggal pindah aja Posisinya Itu gampang Nah, jadi disini Agang bisa lihat Kalau PXN A9-nya Kesannya kecil banget ya Kalau dibanding dengan Steering wheel Eh, wheel stand-wheel stand Yang udah pernah aja Ters review sebelumnya Tapi agang gak usah khawatir Tadi saya udah nyobain Duduk pake kursi Pakai Dan duduk di PXN A9-nya Dan rasanya itu Ketinggiannya udah pas kan Dan cocok banget Nah, sekarang Kita bakal pasangin Steering wheel Di wheel stand ini Kita akan lihat Apakah bisa atau enggak Steering wheel yang akan kita pakai Di video ini adalah PXN V9 Salah satu steering wheel Budget killer Steering wheel terbaik Untuk harga murah Yang dijual di EJ Toys Bagi agang-agang yang belum pernah Nonton Atau belum tahu Soal PXN V9 ini Agar bisa cek videonya Nanti bakal saya taruh Di pojok kanan atas Dari video ini Inilah tampilannya Setelah kita pasangin Steering wheel PXN V9 Berikutnya Kita bakal Lakukan gaming test Pakai PXN A9-nya Kita bakal lihat Apakah nyaman Untuk dipakai main game Atau enggak Oke kanan-ganan Jadi sekarang Kita sudah berada dalam game Euro Truck Simulator 2 Jadi inilah PXN A9-nya Setelah dipasangkan PXN V9 Nah Jadi disini Keunggulannya Atau keenakannya Pakai PXN A9-nya Adalah kalau agak mau Mengatur tilt-nya Itu gampang banget Jadi saya tinggal Gerakkan tuas Yang ada di belakangnya Nah agak bisa lihat Nah ini bisa Diturunkan sampai Jauh banget Jadi agak bisa atur Sesuai dengan Posisi berkendara Agan Enaknya itu bagaimana Nah jadi inilah kan Gameplay-nya Kalau kita mau main Euro Truck Simulator 2 Dia memang lebih santai Dan pakai PXN V9 ini Dia cocok banget Enak banget Jadi ini udah betul-betul Kombo angka 9 Yang paling pas ya PXN V9 Digabung dengan PXN A9 Oke agak-agak Sekarang kita lagi Nyobain Forza Horizon 4 Pakai PXN V9 Dan pakai PXN A9 Nah seperti yang kalian bisa lihat Ini bisa dimainkan Dengan nyaman banget Oke banget Apalagi kalau tambah Wheel stand PXN A9 ini Dia tambah oke lagi Oke agak-agak Jadi sekarang kita lagi Nyobain di CTR Yang ada di Nintendo Switch Jadi salah satu kelebihan Dari PXN V9 ini Adalah agak bisa pakai Juga di Nintendo Switch Dan lalu PXN A9 ini Jadi bisa agak pakai Bersamaan untuk Anak-anak agak Dan bersamaan dengan agak Jadi sama-sama pakai Jadi kalau istri nanya Ini PXN-nya beli untuk siapa Bisa dijawab Beli untuk anak-anak Oke agak-agak Jadi itulah tadi Gameplay kita Main game Pakai PXN V9 Dan dengan Wheel stand PXN A9 ini Oh iya Ada satu hal yang Lupa saya Jelaskan kepada agak-agak Jadi mari kita Coba lihat Ke bagian bawah Dari wheel stand-nya Alias di tempat pedal-nya ini Jadi wheel stand-nya ini Punya fitur Yang tadi belum sempat Saya jelaskan kepada agak-agak Jadi pertama Kita singkirin dulu Pedalnya ini Supaya agak bisa Lihat lebih jelas Fiturnya Nah Jadi disini Akan bisa lihat Ada tempat pedal-nya Jadi tempat pedal-nya ini Bisa agak atur Ketinggiannya Jadi pertama Misalnya kayak gini Ini adalah versi normal Jadi yang belum ada Incline-nya sama sekali Kita bisa naikkan Sedikit seperti ini Nah ini adalah Incline level pertama Lalu kalau kita naikkan lagi Ini adalah Incline level kedua Ini level ketiga Level keempat Lalu ini adalah Yang terakhir level kelima Jadi dia punya Lima level Ketinggian Yang bisa agak sesuaikan Dengan posisi kaki agak Lebih nyaman Pakai posisi yang mana Jadi bagaimana Kesimpulan saya Soal Wheel stand PXN Asmen ini Menurut saya PXN Asmen ini Merupakan solusi Bagi agen-agan Yang mau beli Wheel stand Terutama yang berada Di luar pulau Jawa Karena masalahnya Biasanya diongkirnya Yang tidak murah Dengan ukurannya yang kecil Dan bobotnya yang cukup ringan PXN Asmen ini Jelas tidak akan Membebani biaya Ongkir agen Selain itu PXN Asmen ini Juga punya build quality Dan kustomisasi Yang cukup lengkap Mulai dari bagian kemudinya Yang bisa agak atur Tiltnya Bahkan sampai bagian pedalnya Yang bisa kita atur Kemiringannya juga Overall Layak cukup puas Dengan wheel stand Yang satu ini Oke jadi demikianlah Video Ajetos kali ini Link pembelian Seperti biasa Sudah Ajetos Sampai jumpa di deskripsi Ajetos kali menurut diri Dan kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video- home Sampai jumpa di video-making